Polisi telah menyimpulkan bahwa Putri Gubernur Papua berinsial IBK tewas setelah diruda paksa di kosnya di Semarang. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo telah menguburkan jenazah anaknya di pemakaman Katolik Desa Jati Harju, Purwodadi, Gerobogan, Sabtu. Sebelum dibawa ke Purwodadi, jenazah dilakukan prosesi pemberkatan di rumah Nikolaus di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Siswi kelas 10 dari SMA Negeri di Kota Semarang itu diantar ke Purwodadi oleh para keluarga dengan kawalan polisi. PJ Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo menaiki ambulans dengan mengenakan baju hitam. Begitupun dengan keluarga lainnya, Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Papua Pegunungan Sumuletombo mengatakan duka mendalam atas kejadian yang menimpa Putri Gubernur. Ia mengaku, setelah kabar kematian ABK, pihaknya langsung terbang dari Wamena menuju ke Semarang. Mereka, satu rombongan sebanyak 20 orang terdiri dari jajaran Forkompimda langsung ke RSOP Dr. Karyadi. Saya sudah minta jajaran yang hadir untuk ikut hingga ke pemakaman di Purwodadi. Paparnya, Sabtu. Ia mengatakan, Nikolaus terlihat syok selama perjalanan. Pihaknya secara khusus telah mengucapkan duka cita mendalam atas kepergian ABK. Terpisah, Kapol Rastaba Semarangkombes Sirwan Anwar mengatakan, ada dugaan kekerasan seks terhadap korban. Pihaknya kini masih menunggu kesimpulan tim forensik. Pemeriksaan forensik sudah dilaksanakan polisi hanya saja masih membutuhkan pemeriksaan lanjutan terkait pemeriksaan mikrobiologi, patologi, dan toksikologi. Tiga item tersebut masih menunggu waktu dari tim kedokteran untuk memberikan kesimpulan. Diduga mati lemas? Mati lemas karena apa? Makanya akan ditindaklanjuti dengan uji tiga item tadi, tandasnya.